Partai Gerindra Jawa Timur membuka posko bencana dan dapur umum untuk korban banjir di Kabupaten Trenggale. Selain itu, Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadat, memberikan langsung paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di Trenggale. Partai Gerindra Jawa Timur menunjukkan kepedulian kepada korban banjir bandang di Kabupaten Trenggale dengan membuka dapur umum di kantor DPC Gerindra Trenggale. Nantinya dapur umum ini akan menyiapkan 1.500 makanan siap saji untuk warga terdampak banjir setiap harinya. Anwar Sadat, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur mengatakan dapur umum akan terus dibuka hingga warga sudah bisa kembali beraktifitas seperti sebelum bencana. Dalam kunjungannya, meninjau lokasi di Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Anwar Sadat memberikan bantuan bahan sembako kepada warga terdampak. Mudah-mudahan ini bisa sedikit meringankan ya obat mereka karena siapa sih yang kepingin dapet musibah kan gak ada yang kepingin. Tapi karena saudara kita disini dapet musibah ya kita bersama-sama berempati. Tadi kebetulan Partai Gerindra juga sedang ada kegiatan di Maketan. Setelah ada di Maketan kita bersama-sama datang disini bertemu dengan masyarakat dan mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini bisa sedikit meringankan para masyarakat yang berkena musibah. Ada sekitar 300 paket yang disalurkan yang berisi beras, mie, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Selain DPD Gerindra Jatin, sejumlah DPC Gerindra lain seperti dari Kediri, Pasuruan, dan Madiun juga membantu meringankan beban korban terdampak bencana di Kabupaten Trenggale. Kegiatan bagi sosial untuk DPC Gerindra Jatin itu dimulai pada hari pertama kemarin sampai sekarang. Jadi Alhamdulillah untuk kekompakan Partai Gerindra Jatin itu ada donasi dari Ketua-Ketua DPC Sejatim. Insya Allah setelah ini untuk Partai Gerindra Kabupaten Trenggale terus bergerak untuk menyisir untuk kebaruan-kebaruan di Kabupaten Trenggale.